Untuk desainnya ini, kebetulan owner kami tuh ngedesain ya etnik, mungkin agak etnik ya, dari bahan kayu. Kalau info yang saya dapet dari owner saya, untuk furniture ini kita pesan langsung dari Jepara. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Saya dengan Irke Oktafelani, saya kerja di Royal Dinasti sebagai kasir. Kita itu ada sejak 2019, disini kurang lebih berarti udah 4 tahun lebih. Lokasinya kita di tengah kota, di Jalan Sudirman, nomor 232A. Ya, konsepnya itu, kita untuk konsep lebih ke Chinese modern, jadi memang tidak terlalu banyak melunsa merah. Empat lantai, tapi kami baru mengoperasikan dua lantai. Ya, lantai satunya itu khusus untuk area restoran, Pak. Jadi kalau yang di lantai dua itu khusus untuk event-event, jadi bisa untuk getring, untuk lamaran, untuk wedding, acara ulang tahun. Untuk kapasitas restoran sendiri, itu untuk lantai satunya, indoor kita bisa sampai 160 orang, untuk outdoor-nya bisa 70 orang. Untuk lantai dua, untuk event, itu bisa 250 orang. Ruangan ini untuk semi-VIP, lebih ke semi-VIP karena tempatnya kan tidak tertutup, kapasitasnya itu 16 orang, dan tidak ada minimal charge. Untuk lahan parkirnya, kurang lebih kita bisa 40 sampai 50 kendaraan. Untuk jam operasional, kita setiap hari buka. Tapi untuk jamnya, itu pagi kita buka jam 9 pagi sampai jam 2. Nah, nanti kita tutup dulu 2 jam, sorenya kita buka lagi jam 4 sampai jam 9 malam, setiap hari. Selain servis dari kami, terus dari waiter-waitress kami, terus yang beda, mungkin kalau orang-orang, Untuk makanan, itu yang tadi saya bilang, kita lebih dimodifikasi, Pak. Jadi menunya tuh nggak terlalu Chinese banget, gitu. Karena kan kita pengen pasarnya itu ke semua kalangan, gitu. Terus untuk suasana, kita lebih dimoderen, terus untuk desainnya ini, kebetulan owner kami tuh ngedesain, ya etnik. Mungkin agak etnik ya, dari bahan kayu. Kalau info yang saya dapet dari owner saya, untuk furniture ini kita pesen langsung dari Jepara, Pak. Selain bentuk sandaranya yang nyaman ya, nggak mudah jatuh ke bintang, kita juga pakai joknya, jok kursinya ini, dari MBTEC, Pak. Itu info dari owner yang saya dapet. Terima kasih telah menonton! Kalau untuk cerita unik, banyak sih sebetulnya dari ini kan kursinya nyaman nih. Terus kalau tamu di sini kan selalu berlama-lama, nggak pernah cepat, minimal 2 jam, gitu. Itu menurut tamu yang pernah saat disampaikan dengan kita itu nyaman, nggak panas, lentur, gitu kan. Terus kita kan selalu ada pesta nih di bawah, kita suka pindah-pindahin kursi, Pak. Itu ditumpuk atau misalnya dibalikin, gitu kan. Otomatis kan ada gesekan-gesekan, tapi sejauh ini selama 4 tahun ini aman. Saya belum pernah denger robek ataupun kita servis, gitu. Karena memang perawatan itu gampang. Setiap pagi sama sore kalau kita opening, itu selalu dilapak. Cuma dilapak pakai lap basah. Udah, gitu aja. Kalau ketumpahan tinggal dilap juga. Walaupun udah lama, dari 2019 sampai sekarang, kita kan lap tiap hari itu, Pak. Tapi tidak ada perubahan warna. Jadi bagus sih, nyaman, nggak panas. Paling yang ada sedikit masalah untuk kursinya patah, gitu kan. Ya, ada beberapa yang patah, tapi kalau untuk bahan ini nggak. Untuk saat ini sih, kita masih satu aja di sini. Belum ada rencana untuk buka jambang. Mungkin ke depannya, paling kita di... Inovasinya di menu aja sih, Pak. Ganti-ganti. Jadi, cuman memang menu-nya lebih kemodern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!